Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun dulur-dulur seluruh Nusantara semoga sehat selalu dan dilencarkan rezekinya oleh Allah SWT amin ya Allah ya rabbal alamin kali ini saya akan berbagi lagi pada teman-teman semua cara mengembalikan siaran digital tipi menggunakan tipi politron yang sudah support tipi bt2 yang hilang di televisi politron anda jadi ini diakibatkan secara tidak langsung ataupun kesalahan yang tidak disengaja oleh sahabat semuanya karena men-scan otomatis sedangkan kalau di toko itu kalau kita diprogram dari di toko itu sudah banyak siarannya tapi kalau di rumah sudah tidak ada seperti indosiar tidak ada etcp tidak ada rcpi juga tidak ada jadi teman-teman mencoba untuk men-scan otomatis kembali dan otomatis siaran yang didapat di tempat sahabat semuanya di rumah anda yang belum pas antenanya pasti akan tidak ada siarannya terpaksa saya ini memberikan sampel men-scan otomatis dan hasilnya seperti ini ini adalah hanya ttri saja ttri saja berarti antenanya kurang pas untuk kalian untuk mengembalikannya sangat gampang siaran-siaran ataupun channel tv yang hilang di tv polytron yang sudah support di pb t2 karena tv polytron ini sudah sangat canggih jadi kalau ini membelinya satu tahun yang lalu tapi kalau dengan cara ini akan mereset semua pengaturan dan tetap siarannya akan terupdate kalau dari tokonya cuma 20 channel sekarang ada 30 channel pasti mengikuti youtube 30 channel jadi sangat canggih sekali untuk tv polytron ini oke kita langsung untuk meresetnya kembali apakah siaran tadi yang hilang itu akan kembali normal dan siarannya akan banyak sekali oke kita langsung ke menu utama pada remote kita klik saja dan disini ada menu jamak ada speaker dan ke bawah dan ini ada tanda gear disini ada tanda gear kita langsung clear ke kesini untuk mencari reset ini adalah mereset ke setelan pabrik ataupun kembali ke pengaturan ulang untuk televisinya jadi kita langsung reset aja apakah siaran televisi digital yang tadi cuma ada tpri saja 3 channel kita akan bisa mengembalikannya secara langsung jadi kita lihat kita klik tanda gear kita pilih kita pilih ke reset kita pilih reset dan apakah anda yakin dan klik kursor yang di sebelah kiri pada remote dan ini secara otomatis akan mereset oke teman-teman jadi jangan kaget kalau suaranya sampai gak beledung gitulah mengeleger dan disini adalah mode ininya masih sudah aktif lagi karena kita mengembalikan ke setelan fabrik ataupun ke pengaturan ulang dan untuk menghilangkan demo tadi kita pilih disini tanda gear lagi pilih yang demo kita opkan saja untuk pengaturannya jadi sangat gampang sekali untuk mereset IP polytron ini tanpa scan otomatis oke sangat gampang sekali kita langsung lihat bagaimana siaran televisinya ataupun yang tadi cuma TVRI saja apakah sudah ada siaran televisinya dan ingat ini pengaturan ulang ini sangat canggih sekali TV meres polytron ini dan kita lihat disini yang tadinya ada di nomor 1 ini TPR dan sudah banyak ada RCT sudah ada MNC GTV Airnews Metro TV Gartus TV MC TV Ditya Upan TV Magma Channel Lata TV dan semuanya ada sudah ada 37 siaran jadi ini terupdate jadi mengembalikan ke setelan toko ke setelan publiknya dan di program di toko sudah ada jadi segini jadi ini sudah terupdate siaran televisi channel ini jadi berubah jadi Moji HD tetap terupdate di siaran televisi di kita walaupun kita meriset ke pengaturan ulang tentunya oke sahabat semuanya sedulur seluruh nusantara begitulah tutorial lengkapnya segera bermigrasi ke siaran TV digital ada baiknya sahabat semuanya segera beralih ke siaran TV digital tanpa menunggu aso ataupun analog speed off yang tentunya dapat menyiksa anda walaupun terpikirkan tapi bakal terjadi di daerah sahabat semuanya oleh sebab itu segera bermigrasi ke siaran TV digital dan temukan solusinya cara untuk pemasangan dan cara mencari siaran TV digital untuk menggunakan set topok ataupun di PBT2 yang tentunya di channel ini channel hari sidayat seputar gadget dan informasi dan tentang tutorial youtube yang untuk youtuber pemula tentunya oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu silahkan share ke semua media sosial yang sahabat punya oke dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati